Intro Coba kita bacakan dulu Masya Allah baru faham Kiai Kenapa Rasulullah menyuruh kita agar banyak anak khususnya yang soleh Ternyata agar amal kita terus mengalir hingga akhirat Itu juga berarti banyak istri enggak Kiai Ini Masya Allah pertanyaan ini luar biasa ini memang Kayaknya ini mau Mas Nai Pak Dwi Aswan ini Ya memang Rasul itu pernah menganjurkan kepada kita Supaya kita ini memperbanyak anak Jadi dalam sabda Rasul Kawinlah kalian ini kepada perempuan Wadud Wadud itu manaan Walud pecinta Saya ini bangga terhadap banyaknya anak, umat Ada hadis lagi yang berbicara Saya termasuk seorang yang berupaya memperbanyak umat Jadi versinya beda-beda Awkamakol versi berbeda-beda hadisnya itu Maknanya ya kita ini berupaya untuk menjadikan anak ini banyak Tetapi bukan berarti harus banyak kalau kemudian kita ini menjadikan hidup Ini berantakan Oleh karena itu Kiai Sahal Mahfud Al Marhum berpandangan Jika kita tidak memungkinkan untuk menciptakan anak yang banyak Karena secara ekonomi mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan Maka yang paling penting adalah Anak ini kualitas Jadi kalau seandainya kita ini punya anak Dua Maka harus diibaratkan dengan punya anak 20 Itu minimal Kalau kemudian kita punya anak 20 Tetapi kualitasnya seperti dua anak Ya ini kan kacau Jadi perlu ditafsirkan ulang tentang banyak anak ini Jadi banyak anak bisa dimaknai dalam konteks kuantitas Bisa dimaknai dalam konteks kualitas Jadi kalau punya dua anak tapi selalu berdoa dan lain sebagainya Kualitasnya melebihi 20 anak Nah ini tafsir yang baru Kalau di zaman Rasul Memang Rasul membutuhkan umat Jadi membutuhkan banyak pengikut Nah sekarang umat Islam ini banyak pengikutnya Tapi kualitasnya kecil Nah karena kualitas kecil Maka cara berfikirnya pun juga perlu dirubah Bagaimana cara merubah Ya ini kualitas yang paling baik Syukur-syukur Punya anak banyak Kemudian kualitasnya banyak Nah saya ini juga pengen punya anak banyak Tapi ternyata Hanya ditakdirkan oleh Allah cuma punya anak 4 Maunya punya anak 8 Karena saya bersaudara 8 Jadi saya bersaudara 12 Tinggal di 8 Nah pengennya saya punya anak 8 Ternyata ditakdirkan punya anak 4 Nah 4 ini harus kita berfikir Bagaimana anak 4 ini menjadi anak seperti 40 anak Nah tapi Alhamdulillah Anak-anak saya sudah dikaruni oleh Allah Sebagai kelompok-kelompok yang hufadul Quran Orang-orang yang hafal Quran Nah ini sudah kualitasnya akan sudah terlihat Minimal sudah hafal Al-Quran Dan begitu Nah yang kedua Keterkaitan dengan istri Istri itu juga ada kaitannya dengan sosiologis Jadi kalau kemudian perempuan itu tidak banyak Lantas kita kawin perempuan banyak Ya dolim Nah jumlah perempuan di Indonesia ini Jumlahnya tidak sebegitu banyak Tidak signifikan antara laki dan perempuan Ada sebuah penelitian yang saya terima Benar dan tinjani saya tidak tahu Hanya banding 49 dengan 51 Ada yang lebih Tetapi kalau dikalkulasi Antara laki dan perempuan ini Ternyata Itu laki perempuannya itu lebih banyak Karena banyak jandanya Kenapa banyak jandanya Dikalkulasi dalam perkawinan itu Ternyata orang kawin itu Ukurannya 5 tahun dengan Kacanya Yang laki itu biasanya 25 tahun Yang perempuan itu biasanya itu 20 tahun Atau bahkan ada yang kacak jauh Yang laki-laki itu 30 tahun Yang perempuan 20 tahun Makanya di dalam fakta di lapangan Orang laki-laki meninggal lebih duluan Sehingga banyak janda Nah banyak janda Daripada dudanya Maka seharusnya kalau kita mau banyak istri Yang janda-janda itu yang perlu dikawin Ustaz kalau memang mau begitu Ocok perawahan Kasian yang perawan nanti Nah tetapi itu tidak normatif Sosiologis Nah yang paling penting bagi kita ini adalah Seperti saya katakan tadi mas Laha Jadi kalau memang kita ini diberikan Allah Kepada kita seperti saya ini Anak cuma 4 Ya mudah-mudahan anak 4 ini Seperti anak 40 Sukur-sukur seperti anak 400 Sukur-sukur seperti anak 4000 Nah ini namanya kan kualitas Nah punya anak 10 Tapi kualitasnya kecil Waduh Kasian negara Untuk membangun ekonomi rakyat Hanya sekedar untuk dimakan dan dimakan Jadi semuanya itu adalah baik Tergantung bagaimana kita cara menafsirkan Yang berorientasi kepada mas Laha Punya anak baik Punya anak banyak Baik Tapi mendoakan Tapi punya anak banyak Tapi Angkara murka Nah ini yang menjadi celaka orang tuanya Masya Allah Ya biasa ini caratan kita Caratan bagi kita semuanya untuk orang tua ya Ini saya juga anak 3 Mau 4 ini sudah Masya Allah Oh gitu Mohon doa Semoga lancar semuanya Setelah lahiran nanti Insya Allah Baik Semba zakat yang dirafati oleh S.W.T Demikian tadi Tanggapan ya Untuk pertanyaan dari Pak Dwi Aswan Yang sedikit Dalam tanda kutu Sedikit mancing-mancing Kita ya Hahaha Hahaha Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton